Halo kawan-kawan, sekarang kita akan lanjut ke soal, yaitu suatu mesin Carnot mempunyai reservoir suhu tinggi 373 derajat Celcius, dan reservoir suhu dinginnya adalah 50 derajat Celcius. Efisiensi yang dihasilkan mesin tiap siklus adalah, diketahui T2 atau suhu pada reservoir dingin adalah 50 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, sehingga 50 plus 273 sama dengan 323 Kelvin. Kemudian T1 atau suhu pada reservoir suhu tinggi adalah 373 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, sehingga 373 plus 273 sama dengan 646 Kelvin. Kemudian ditanyakan adalah eta atau efisiensi yang dihasilkan mesin tiap siklus. Kemudian untuk menjawab soal ini, gunakan rumus efisiensi pada mesin Carnot, yaitu eta sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Kemudian kita masukkan angkanya, eta sama dengan 1 dikurangi 323 per 646 kali 100%, sehingga eta sama dengan 0,5 dikalikan 100% sama dengan 50%. Maka efisiensi yang dihasilkan mesin tiap siklus adalah 50% atau jawaban A. Oke, sekian pembahasan soal kali ini, sampai ketemu di soal selanjutnya.